Terima kasih telah menonton 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 Sakit tangkap jarang Sakit tangkap jarang Ini siapanya Katanya suka Elukiti Oh iya Terima kasih ibu Untuk Ananda Sakira Terima kasih Terima kasih Pak, Bapak, Ibu Misalnya nih Bapak Presiden Sama Ibu Iryana Nonton pada siang ini Kakak mau ucapin apa ke mereka Aku mau menyampaikan Rasa terima kasih aku Yang dari hatiku yang paling dalam Mewakili diriku sendiri Dan keluarga besarku Aku betul-betul terharu Dan aku betul-betul berterima kasih sekali Atas kebaikan, kasih sayang Kebahagiaan yang sudah diberikan Bukan hanya buat anakku Tapi juga buatku Dan buat keluarga besarku Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak Kepada Bapak Presiden Dan kepada Ibu Negara Terima kasih banyak Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rizki, pertolongan, kebahagiaan Dan segala yang kebaikan Kepada Ibu Iryana Dan kepada Bapak Presiden Jokowi Sekali lagi terima kasih banyak Jika dia lagi sedih Lagi down Lagi apa namanya Perasaan lagi Maksudnya lagi jatuh banget Biasanya Kakak Apa sih yang dilakukan oleh seorang ibu Untuk menaikan semangatnya dia lagi Yang pasti kadang-kadang Memberikan semangat dia tuh Gak cuma untuk Secara gini ya Ah ya semangat Gitu enggak gitu Kadang-kadang dia hanya butuh kehadiran kita Sebagai ibu ya Butuh kehadiran ku Sebagai ibu di deketnya Dia ada present aja Jadi kayak dia tuh Kalau lagi yang kayak gitu Dia hanya minta aku Ada di deket dia Badannya kulitnya harus nempel Terus dia minta semuanya Apapun harus ada aku Dan diladenin aku Jadi aku akan ada disitu Enggak ngapa-ngapain Mandi juga kilat Nyuci juga kilat Masak juga kilat Karena dia selalu Kalau lagi kayak gitu Mintanya aku harus aku yang masak Jadi mau makan Harus ibu yang masak Yang nyuapin harus ibu Terus kayak gitu Kalau misalnya aku bilang Gitu aku sholat sebentar ya Sholatnya harus di depan dia Di deket dia Aku mandi Diteleponin Diketokin sama dia Jadi pokoknya aku ada disitu aja Itu udah menjadi semangat buat dia Itu dia udah Kayaknya yang aku liat sama ini Itu udah cukup membuat dia happy Luar biasa Tapi ada nih postingan Den ada yang Marah Katanya marah juga sama netizen Iya udah lagi keadaan begini Masih ada di nyanyi Ada Nih kita liat Anaknya disumpai seseorang netizen Denada meradang dan mengaku Tak akan tinggal diam Jadi ceritanya waktu itu netizen bilang apa? Jadi ada netizen yang bilang Yang memberikan komen Di salah satu postingan aku Terus dia bilang something like Dia pokoknya marah-marah Dia marah-marah Terus dia bilang Di ujung-ujungnya dia bilang Pokoknya dia doain Anak aku Di itu sama Laki-laki banyak gitu Jadi jahat banget Tapi waktu itu apa yang kak Den ada lakukan? Untuk Sebagaimana natural Instinct natural seorang ibu lah Semua pasti dimana-mana Kita instinct natural kita seorang ibu kan Kita akan melindungi anaknya Maksudnya istilahnya gini Kamu mau ganggu aku gak masalah Bisa jadi kamu ganggu aku gak masalah Kamu ngomong gitu sama aku Mungkin aku gak masalah Tapi kamu ngomong begitu soalan aku Makanya itu akan menjadi masalah Kakak harus sabar nih Karena ternyata bukan cuma tahun lalu Ada yang ngejulitin Sekarang ada juga? Sekarang juga ada Ini emang kepo dan gak rese banget nih Ini dia Tuk 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 Tena aku tuh nyariin kamu loh Aku tuh pengen dingin lo Kok telfon aku gak diangkat sih Aku tuh masih kangen sama kamu loh Tapi aku tuh sebenernya gak mau jahat Tapi aku harus bacain komentar ini Komentar julit buat kamu Kamu tahan aja Kalau kamu gak kuat Bersender lah di pundak abang Aku sama nih Dari Susan Su89 Kenapa gak ibunya aja sih yang sakit Anak kecil kan gak tau dosa Yang banyak dosa ibunya Aduh Jangan nangis Dena Jangan nangis Hapus dulu air mata kamu Usap air mata kamu Dena sayang Lanjut ya Lanjut Komentar yang kedua Dari Dewi Indonesia 29 Saya kira satu RS sama ibu Ani ya mbak Semoga Syakira dan ibu Ani lekas sembuh ya Dan diangkat semua penyakitnya Pulis seperti sediakala Amin Komentar yang bagus ya mbak sayang Komentar yang pertama Komentar yang pertama Iya Tapi jahat sih katanya biar ibunya aja yang sakit Kenapa harus anaknya coba Sejujurnya aku sih sekarang Betul-betul gak punya energi Untuk Mikirin yang begitu-begitu Gak ada energinya lagi Jadi ya sudahlah gak apa-apa Mudah-mudahan Tadi omongannya dia itu justru menjadi Doa Bahwa Mudah-mudahan Justru dia Jadi doa Untuk kesembuhan anak Amin 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 Eh si Apaan sih? Kau ketir Hahaha Ini komentar-komentar netizen yang Emang namanya Pedes-Bedes Ada juga komentar yang akhirnya membuat Denada Dekadekan Hah? C-NBK Penasirin gak lu? Jangan dijawab dulu Penasaran Tetap di Netizen Super Benet Chai Gimana coba bayangin Kalo misalnya nih Aku Balikan Tapi misalnya terus Keadaan rumah tangganya tuh Gak Gak apa ya Gak happy Ya kan Sehingga anak juga di rumah Pasti bisa ngerasain dong Nah